Tapi dengan syarat harus memiliki kandungan vlog itu 30 mili per liter Atau bisa juga diatasnya sekitar 40 mili per liter Ketemu lagi ya teman-teman Dan kali ini saya masih membahas seputaran nila biovlog Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang mempercepat pertumbuhan bakteri dan pembentukan vlog Dalam budidaya ikan nila sistem biovlog faktor yang utama itu membentuk bakteri Kalau bakteri sudah terbentuk maka bakteri yang dalam tugasnya mengurekan sisa makanan atau sisa kotoran ikan Yang dirubah menjadi vlog dan dapat dimanfaatkan ikan sebagai sumber makanan Itu inti dari biovlog ya teman-teman Oke ya langsung saja saya bahas tentang pembentukan pertumbuhan bakteri yang cepat Pertama siapkan dulu kolam dan bibit ikan ya atau ikan Kalau di kolam yang saya miliki ini ikannya cukup besar Karena hasil dari pemisahan atau sotir yang di video sebelumnya ya teman-teman Dan ini baru saya isi juga untuk kolamnya Setidaknya setengah dari kapasitas kolam Kalau yang saya miliki ini diameter 3 ketinggiannya itu 80 cm Berarti nanti saya isi sekitar 40 cm Tapi untuk langkah yang awal ini ya teman-teman atau langkah pertama Ikan nila atau bibit nila itu harus benar-benar sehat Jangan sampai mengalami sakit atau terkena penyakit Kalau masih bibitnya kurang sehat Sebaiknya di karantina dulu sampai benar-benar sehat Jangan terburu-buru dilakukan metode biovlog Itu bisa menyebabkan ikannya mengalami kematian Dan sistem biovlognya juga mengalami kegagalan Itu langkah awal atau langkah pertama ya teman-teman Dan langkah yang kedua itu biasa teman-teman Siapkan bahan pembentuk biovlog Yang pertama pasti ini garam gerosok Tapi garam gerosok ini Bisa tidak digunakan jika bibit ikan atau ikan nila Itu sudah benar-benar sehat Seperti yang saya lakukan Itu nanti saya tidak menggunakan yang namanya garam gerosok Tujuannya untuk menghemat biaya operasional Jadi kalau garam gerosok ini Pemberiannya itu 1 kg untuk 1 kubik Kalau ada 5 kubik berarti 5 kg Tapi kalau saya tidak menggunakannya Berarti saya bisa himat 5 kg garam gerosok Dan yang kedua ini teman-teman Ini dolomit Pemberiannya itu 50 gram untuk 1 kubik Dan ini wajib ya Ini nanti saya gunakan Dan dolomit ini murah teman-teman Di toko pertanian Satu karungnya paling sekitar 10.000 sampai 20.000 Dan yang ketiga Ini teman-teman Ini yang disebut dengan Molase atau tetes tebu Bisa diganti dengan Gula jawa atau gula pasir Tapi saya menggunakan tetes tebu Karena tetes tebu ini cukup murah harganya teman-teman Kalau di daerah saya Dan pemberiannya itu 100 ml untuk 1 kubik Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebetulan kolamnya Dan yang terakhir ini ya teman-teman Ini namanya probiotik Atau pembentuk bakteri Ini bisa digunakan probiotik jenis bubuk maupun cair Oke ya itu bahan-bahannya Nanti kalau saya tiga bahan ini Itu dimasukkan semua Karena saya tidak menggunakan garam gerosok Dan ikannya juga sudah saya Lihat itu sehat Jadi untuk menghemat Sekali lagi menghemat operasional Biaya operasional Dan langkah selanjutnya Atau langkah yang ketiga ya teman-teman Atau yang terakhir itu langkah untuk mempercepat proses Atau memperbanyak bakteri Dan otomatis membentukkan vlog Teman-teman cari kolam biovlog yang lain Tapi dengan syarat harus memiliki kandungan vlog Itu 30 ml per liter Atau bisa juga diatasnya sekitar 40 ml Dan di kolam ini ya teman-teman Itu beberapa hari yang lalu Saya cek untuk kandungan vlognya Itu ada sekitar 40 ml Nanti ini saya pompakan Masuk ke kolam yang ada di ujung sana Yang akan ditambahkan dengan air biovlognya Tapi untuk memastikan vlognya Atau kandungan vlognya Sebaiknya saya cek dulu untuk vlognya Untuk mengecek vlog Matikan dulu Mesin air aslinya ya teman-teman Seperti ini Tunggu beberapa saat Tujuannya biar vlog itu turunnya perlahan Nanti dan kotoran yang lebih berat dari vlog Itu bisa langsung mengendap ke bawah Dan saya ambil sekitar 1 liter Ini teman-teman menggunakan in-hofcon namanya Sekitar 1 liter ya teman-teman Nanti ditaruh saja Diletakkan di wadah yang sekiranya Tidak jatuh dan ditunggu sekitar Kurang lebih 30 menit Tujuannya biar vlognya bisa mengendap Dan bisa dihitung Oke ya teman-teman Sambil nunggu vlognya Saya siapkan dulu Untuk keperluan yang lainnya Kalau ini Kolam ini sudah sekitar 40 ml Berarti nanti saya pindahkan dengan menggunakan Mesin pompa Dan ini ya teman-teman Setelah 30 menit Itu bisa dilihat Untuk jumlah vlognya Itu ada sekitar 40 Lebih dikit 40 ml per liter ya maksudnya Dan ini bisa juga dilihat Saya sudah aplikasikan bahan biovlognya Bisa dilihat juga airnya cukup Coklat ya Atau Arahnya ke coklat muda Coba nanti kalau Ditambahkan lagi Biasanya Airnya menjadi lebih Coklat lagi Dan ini ya teman-teman Setelah Air Kolam biovlog Itu saya pindahkan ke kolam yang baru Bisa dilihat ya Untuk Panang airnya Yang tadinya itu Coklat muda Ini cenderung Coklatnya lebih tua Dan Tunggu video berikutnya ya Nanti sekitar 5 hari Kita cek Untuk vlognya Itu ada berapa Kandungan vlognya Dan Saya akhiri ya teman-teman Untuk video kali ini Mungkin Ada Masukan Saran Bisa ditulis di kolom komentar Ataupun pertanyaan Sebisa mungkin Saya jawab pertanyaannya Dan Saya ucapkan Terima kasih sudah menonton video Kali ini Saya akhiri ya Sekian